Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global Indonesia tidak hadir sebagai penonton Tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian kemahmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi Ikut mewarnai kancah dunia Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia Hadir mewarnai kancah internasional Kita menginginkan dengan cara seperti itu Maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri Sekaligus tamu mempesona di negeri orang Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia Bukan hanya hadir dalam forum-forum Tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat Termasuk amanat terpenting Menghapuskan penjajahan di muka bumi Bukan sekedar statement dalam upacara Tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi Bekerja keras untuk itu khususnya untuk Palestina Tapi dalam penyataannya Kita bicara tentang pertahanan di sisi lain Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil Dalam beberapa tahun terakhir ini Lebih dari 160 ribu orang meninggal Bukan karena serangan militer Tapi karena serangan virus HP kita, komputer kita Diserang oleh cyber attack Lebih 800 juta cyber attack Perdagangan manusia, perdagangan anak Bagaimana perempuan anak-anak menjadi korban Lebih dari 3 ribu orang Dan narkoba menyerbu Indonesia 4,8 juta orang terpapar narkoba Keluarga-keluarga kita menderita Karena narkoba ini Dan itu pedih sekali Itu tingkat keluarga Pencurian ikan Pencurian pasir Itu menandakan bahwa kita kebobolan Dan lebih jauh lagi Ironisnya Kementerian pertahanan Menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023 Sebuah ironi Karena itu kita ingin mengembalikan Dan 700 triliun Anggaran kementerian pertahanan Tidak bisa mempertahankan itu Justru digunakan untuk membeli Alat-alat salutsista Yang bekas Di saat Tentara kita Lebih dari separuh Tidak memiliki rumah dinas Sementara menterinya Punya menurut Pak Prabah Pak Jokowi Punya lebih dari 340 hektare tanah Di republik ini Ini harus diubah Tambah lagi Food estate singkong Yang menguntungkan kroni Merusak lingkungan Dan tidak menghasilkan Ini harus diubah Kami akan memulai Dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika Kepemimpinan yang mengandalkan data Informasi Kapasitas yang serius Kita ingin republik ini Berperan di level global Dijaga secara serius Untuk rumah tangga Untuk nasional Sehingga kebibawaan kita Adalah kebibawaan Berdasarkan kekuatan Untuk itu kita butuh Perubahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Bapak Nanti Bapak Nanti Bapak Nanti Silahkan kembali ke tempat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!